Kita sedang hidup di dalam sebuah masa di mana Tuhan ingin membangkitkan tentaranya dan Gideon, tentara Gideon jumlahnya sangat sedikit dan Tuhan memberikan strategi yang memberikan kemenangan dan strategi itu ditemukan, bahkan ditemukan di dalam kisah Gideon yang membawa ketakutan pada perkembangan orang-orang Midian. Dan kita membawa di dalam diri kita gambaran Kristus. Kita semua memiliki gambaran Kristus, mata Kristus yang berapi, yang seperti pilar api yang menyertai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dan bahkan Tuhan yang menjatuhkan api itu atas musuh dan menyebarkan, menyerahkan musuh itu. Dan kita sekali lagi berhadapan dengan musuh di mana kita sebagai bejana yang rapuh, mencahayakan mata yang berapi. Kita yang akan menyerahkan musuh, kita yang dengan akan menyatakan matanya, dengan suaranya, kita akan mengaum dengan suara Tuhan. Dan kita harus melepaskan nafas Tuhan. Dan kita akan bernubuat dengan nafas Tuhan, roh Tuhan yang akan membawa tulang-tulang kering itu berkumpul. Ini adalah jam yang sedang kita hidupi. Akan ada suatu kelompok sisa yang akan dibangkitkan. Sudara adalah bagian di dalamnya, dan saya adalah bagian di dalamnya.